Halo guys, welcome back to my channel Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang Cara menggunakan softland Kemudian aku bakal kasih tau juga cara membukanya Kemudian cara melepas softland ya Kemudian bagaimana caranya merawat softland Jadi nanti aku bakal kasih tipsnya ke kalian dan cara mudahnya Semoga kalian yang untuk pemula langsung bisa ya cara pakai softland-nya nanti, oke? Oke guys, jadi hal yang pertama yang kita perhatikan pada saat kita akan membeli softland Itu kita lihat dulu tanggal expired-nya Karena kan softland itu ada yang harian, mingguan, bulanan Nah kalian boleh lihat dulu itu masa expired-nya sampai kapan Dan kalau kalian akan menggunakan softland itu, kalian perhatiin dulu Jangan sampai softland yang udah expired kalian pakai Terus ya pastinya udah kayak gak nyaman Dan mata kita bakal merah dong guys Kayak iritasi dan segala macam itu jangan banget ya guys Jadi kalau misalnya dia yang pemakaian 6 bulan itu maksimal kayak 3 atau 4 bulan aja deh gitu dipakai gitu Nanti kalian bisa beli yang baru lagi Karena kan mata itu adalah aset yang berharga gitu ya kan guys Masa iya kalau kita pakai softland sembarangan dari expired kita pakai gitu Nah kan sayang gitu loh Dan selanjutnya aku mau kasih tau hal yang harus kita perhatikan yaitu cairan softland Jadi pada saat kita beli cairan softland kita lihat dulu juga masa expired-nya Dan cairan softland itu pada saat kita buka itu maksimal kita gunakan selama 6 bulan Oke guys, selanjutnya yang harus kita perhatikan itu yaitu tempat softland Nah guys, tempat softland yang seperti ini kan gak asing lagi tuh untuk kalian guys Nah jadi pada saat kalian akan memasukkan softland ke dalam tempatnya Pastikan tempatnya ini rapet ya guys Karena kalau misalnya dia tempatnya yang gak rapet Softland kita di dalam tuh bakalan lebih cepat kering ya guys Jadi perhatikan juga ya Dan jangan pernah pelit untuk kasih air softland tuh yang penuh gitu Maksudnya gak penuh sampai bleber gitu ya Maksudnya itu kayak terendam gitu loh guys softlandnya Karena kan softland itu dia sifatnya kayak menyerap air gitu Jadi ya kalian harus banyak kasih cairannya itu ke dalam tempat softlandnya ini Supaya gak kering Karena nanti kalau misalnya kering pada saat kalian ambil softlandnya itu bakalan sobek-robek gitu Kan sayang guys softlandnya mahal gitu kan Selanjutnya yaitu pada saat kalian akan memakai softland Kalian harus perhatikan dulu tangan kalian Itu harus benar-benar dicuci Kasih bersih dulu dan perhatiin kuku kalian Karena kalau kuku yang panjang itu bakalan susah ya Aku pribadi aku pernah panjangin kuku Terus kayak aku pake softland gitu tuh kayak bener-bener susah banget gitu guys Jadi ya kalau kuku yang pendek bakalan lebih gampang sih cara pakenya Dan juga terhindar dari bakteri Karena kan kita mau masukin tuh Ada yang masukinnya pake tangan Ada yang bukanya juga pake tangan gitu guys Nah jadi kalau misalnya ada bakteri di dalam kuku kalian Itu bakalan kayak Ya dia masuk ke dalam kan bahaya gitu Oke guys jadi cuci tangan dulu Terus perhatikan juga kuku jangan yang sampai panjang Oke guys Nah guys jadi seperti ini ya Aku tadi udah cuci tangan Kemudian aku akan buka Kelompak mataku seperti ini Kemudian masukin ya guys Nah kalau udah seperti ini udah Habis itu dikedip-kedipin deh Kalau misalnya kalian pakenya tuh kurang Nyaman gitu Kalian boleh liat ke bawah Ini biasa ya guys kalau misalnya baru pasang pasti kayak ada air-airnya gitu sih Oke selanjutnya aku bakal pake yang untuk di sebelahnya Aku buka dulu seperti ini Kemudian aku masukin Nah dia bakalan menyatu sendiri Nah Oke guys jadi seperti itu caranya tuh bener-bener sangat gampang banget Dan biasanya kalau untuk pemula kalian bakal kayak aduh takut keculek Kayak gitu kan Gak masalah yang penting kan Terus belajar latihan aja Beberapa kali aja nanti juga bakalan bisa gitu Karena aku dulu juga kayak gitu sih Jadi nih udah selesai Sekarang aku bakal kasih tau cara membukanya Jadi pastikan tangan kalian udah bersih Kemudian letakkan jari tengah di bawah kelopak mata yang di bawah ini Kemudian tangan telunjuk dan bu jari jempol Itu kalian untuk bukanya disini Kayak gini ya guys Nah Kemudian yang di sebelahnya juga Aku bakal bukanya kayak gini ya guys Kemudian tinggal dicubit Nah Gampang banget kan Seperti itu ya guys cara bukanya Kemudian baru deh kita letakkan lagi di dalam tempatnya Yang udah diisi dengan air yang penuh Oke guys selanjutnya aku bakal kasih tau Cara membersihkan soven Nah jadi cara membersihkan soven Pertama kali kita memang harus beberapa cuci tangan dulu Kemudian letakkan si soven ini Ke telapak tangan kita yang telah kita cuci Kemudian kasih menggunakan cairan sovennya ya guys Nah kalo misalnya udah seperti ini Kemudian tinggal digesekin aja Kita bersihkan di segala sisinya Nah Kayak gini ya guys Kalo misalnya sudah Yaudah tinggal kita masukin lagi ke dalam tempat sovennya Nah tempatnya juga harus benar-benar udah dipastiin bersih ya guys Dan airnya ini harus kita tambahin Jangan sampai dia dehidrasi guys kekeringan air Nah jadi aku bakal langsung aja kasih tau hal-hal yang harus dihindari pada saat kita pakai soven ya guys Jadi kita gak boleh kucek mata kita pada saat kita lagi pakai soven guys Karena itu bisa membuat mata kita tuh menjadi kayak iritasi gitu loh Kena gesekannya Jadi kalo misalnya mata kalian gatel atau gimana atau kelilipan gitu Kalian lepasin aja dulu sovennya Dibilas dulu ya Kalian matanya pakai air atau Jangan dikucek lah pokoknya Oke guys Dan selanjutnya itu kita harus senantiasa membersihkan tempat sovennya guys Jadi kita boleh cuci pakai air dengan sabun atau bisa juga kalau kalian mau bersihkan menggunakan tisu seperti ini guys Harus memang benar-benar bersih ya guys Jadi kan supaya gak ada kotoran atau bekas-bekas debu-debu gitu yang menempel Jadi kita tuh harus benar-benar ngebersihkan tempat sovennya nih guys Selanjutnya ya Itu pada saat kita pakai soven jangan pernah gabungin sovennya itu menjadi satu Misalnya ini kan tempatnya ada dua Atau kalian gak punya tempat gitu kan Atau memang kalian lupa atau gak ada airnya gitu kan Jadi yaudah kak satu aja Yang penting dia digabung dua-duanya dapet air gitu Jangan ya guys Jadi ini harus dua Jadi kanan dan kiri Jangan kalian gabungin jadi satu disini Jadi dua soven gitu guys Jangan ya guys Jadi kalo misalnya gak ada air tuh Kalian seharusnya bisa kayak stop jauh-jauh hari gitu Beli air-air soven juga murah sih Yang kecilan juga murah banget Oke selanjutnya jangan pernah pakai soven Dan pada saat kita tidur guys Itu bahaya banget Karena pada saat kita tidur kan mata kita tuh Kayak ngalamin yang kedip-kedip gini guys Nah itu bahaya ya guys Jadi itu bisa membuat mata kita menjadi kayak ada gesekan gitu sih Antara soven dengan matanya Jadi jangan ya guys Dan kalian pernah lihat berita gitu kan Dia tidur terus dengan menggunakan soven gitu Dan tau gak sih guys Sovennya tuh masuk ke dalam matanya itu loh Ngeri banget kan Jadi jangan ya guys Nanti pada saat kalian mau tidur Itu lepasin dulu sovennya Nanti kalo misalnya kalian mau pakai beraktifitas lagi Baru deh kalian pakai Oke guys Jadi sekian dari video aku Pembahasan tentang soven Atau seputaran soven lah Cara pakainya untuk kalian yang pemula Aku harap kalian suka dengan videonya Dan kalo misalnya ada yang ingin kalian tanyakan Kalian boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video aku guys Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang baru Oke guys Jadi sekian dari video aku Sampai jumpa di video aku yang berikutnya Bye bye